Hei yo Badminton Lovers Beberapa waktu lalu, secara mengejutkan legenda bulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat mengkritik permainan Jonathan Christie dan Anthony Ginting menyebutnya bukan termasuk pemain top dunia Tunggal putra kebanggaan Indonesia ini telah mengharumkan nama Indonesia di Piala Thomas tahun 2000 dan 2002 menyatakan bahwa Ginting dan Jonathan saat ini masih berjuang mengembalikan performa terbaik mereka meskipun peringkat mereka tinggi Nah tidak lama kemudian salah satu skot Indonesia dalam kemenangan meraih Piala Thomas tahun 1976 1979 dan 1984 yakni Lim Sui King turut mendukung sentimen Taufik Hidayat bahwa Anthony Ginting dan Jonathan masih belum bisa disebut pebulu tangkis kelas dunia Pernyataan dari Lim Sui King dan Taufik Hidayat ini tersiar hingga negeri tetangga Malaysia Salah satu pemain andalan negeri jiran yakni Lezija pasang badan menanggapi pernyataan itu dan membela rekan seperjuangannya ia membantah jika Ginting dan Jojo disebut bukan pemain top dunia sebab tunggal putera terbaik Malaysia ini selalu mewaspadai kedua tunggal putera Indonesia itu di setiap turnamen Lezija menyebut bahwa penilaian Lim Sui King dan Taufik Hidayat telah keliru melihat pemain tunggal Indonesia yang disinggungnya ini jelas-jelas masuk sebagai kelas dunia Baginya, Jojo dan Ginting haruslah diwaspadai permainan apiknya pada setiap kejuaraan Apalagi pada kejuaraan Piala Thomas yang akan digelar pada 8 hingga 15 Mei nanti Lezija menganggap Jojo dan Ginting yang sekarang berada di peringkat 5 dan 8 dunia haruslah ditundukkan Karena tidak setuju dengan pernyataan dua legenda Indonesia ini Lezija menegaskan bahwa peringkat 5 dan 8 dunia itu sudah termasuk pemain top dengan hak mereka sendiri Saya tidak setuju dengan mereka Saya pikiran Tony dan Jonathan sudah menjadi pemain top dengan hak mereka sendiri Pemain yang menduduki peringkat 7 dunia itu mengatakan bahwa Jojo dan Ginting adalah pemain yang susah ditaklukan Lezija sendiri menyebut telah merasakan bermain berkali-kali dengan keduanya Tetapi menurutnya Jojo dan Ginting bukanlah lawan yang mudah Lezija tercatat hanya pernah mengalahkan 1 kali pertandingan atas keduanya dalam 5 kali pertemuan Saya sudah memainkan keduanya berkali-kali dan mereka bukan lawan yang mudah Memiliki penilaian sendiri terhadap Jojo dan Ginting yang sulit dikalahkan Lezija bahkan mempersiapkan segalanya untuk bisa menundukkan kedua pemain top dunia Jojo dan Ginting di Piala Thomas 2022 Lezija yakin Jojo dan Ginting akan bermain apik untuk meraih gelar juara untuk Indonesia Baik Jojo maupun Ginting, kedua pemain ini sebenarnya masih mempunyai peran penting dalam perjalanan Indonesia meraih gelar-gelar bergensi Seperti perebutan Piala Thomas Cup tahun lalu Jonathan Pemedang Medali Emas ASEAN Games 2018 Terima kasih telah menonton! Wah sangat dinantikan nih permainan apik Jojo dan Ginting Hmm menurut kalian guys, apa iya? Jojo dan Ginting belum masuk dalam daftar pemain top dunia Yuk ramekan kolom komentar See you guys!